Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Abbas sedang ada di titik masuk dari arah timur ke tol Geraci jalurnya disini sebelum abbas lanjutkan jangan lupa like subscribe loncengnya terlihatannya ada pergeseran jalur dari yang pertama terlihat patoknya patok kuningnya asalnya ke pojok sini sekarang agak bergeser ke arah selatan sehingga yang asalnya rumah ini adalah pojoknya aja yang kena sekarang kelihatannya kena semua nih rumah yang ini sahab ada di ujung sana patok kuningnya ada di ujung sana terlihat di ujung sana dan terlepas daripada itu abah kali ini akan bercerita tentang berita yang terakhir berita yang terakhir yaitu bahwa PT Waskita Karya TBK keluar dari konsorsium proyek tol Geraci proyek tol Geraci ini dengan alasan sedang ada sedang melakukan resursi keuangan untuk itu menurut abah itu harus ada penggantinya karena kepesertaannya cukup signifikan cukup besar karena merupakan investor utama ya 20% sehingga jumlahnya cukup besar dari 56 triliun itu kalau 20% kan 11 triliunan lebih lah dan kalau hanya tanpa pengganti investor pengganti berarti hanya sampai tasik lah atau sampai sampai kemarican mungkin sehingga Jawa Tengahnya cilacapnya enggak dilakukan biar disambung dari Jogja untuk penggantinya ya disamping ditawarkan pada konsorsium yang masih ada mungkin yang paling itu adalah suntikan dari pemerintah dari APBN melalui penyertaan modal pemerintah dari PMB sehingga programnya tetap berlanjut atau dikerjakan hanya sampai tahap 1 saja sampai tasik jadi bu tanpa dilanjutkan ke cilacap jadi tahap 1 giga tas jadinya gede bagai garu tasik programnya bukan getachi lagi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dan mengenai tinjauan pelaksanaan untuk gede bagai taksik cilacap ini dan halapan abah tetap berjalan tetap dilanjutkan dan segalanya kita lihat nanti ke depan demikian saja yang abah dapat sampaikan kali ini dan sebelum abah akhir jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komen dari titik masuk darah timur tol getachi dari kilometer 149 tol purbalini abah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih